Hai para gitaris, dimana pun kalian berada, kozi gitaris disini, di video kalian gue bakal ngajarin kalian Kim Wojok yang judulnya Red Moon Video ini gue tujukan untuk pemula yang pengen main gitar, cuma masih bingung pemula dari mana Saran gue nonton video ini sampai habis, karena di video ini gue bakal ngajarin kalian untuk tenteng di dasar pemain gitar ranger secara yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami Dan untuk kalian yang ngerasa udah pro hebat banget terkalahkan bagikan dewa, kalian kalau saja videonya di dislike juga gak jadi masalah Ini bukan berlama-lama, kita langsung mulai tutorialnya aja Nah sebelum tutorialnya gue bakalan ingatkan ke kalian ya, kalau tutorialnya ini gampang, jadi gue harap kalian itu gak ada males-males lagi untuk memulai main gitar Jadi sebelum mulai tutorialnya, gue bakalan kasih kalian waktu 10 detik untuk ngambil gitar kalian Nah gue harap kalian udah ngambil gitar kalian, walaupun gue tau 10 detik itu waktu yang kurang Cuman daripada kalian gak ada niat untuk ngambil gitar, mending gue pancing untuk ngambil gitar Sekarang gue langsung mulai tutorialnya aja ya, korn ini cuma ada 4 Tapi bagian first-nya aja ya, bagian first dan ref itu kornnya sama, nanti yang bedain bridge-nya Sekarang kita masuk first-nya dulu aja Korn itu A minor E minor Terus D minor Terus E Gitu ya gampang ya, kornnya cuma 4 A minor E minor D minor E minor Nah strumnya gimana, kalo khusus untuk first, itu strumnya down aja dulu semua kebawah Sekarang gue langsung contohin bagian first-nya aja Gitu ya Gitu ya Gitu ya gampang ya Chore-nya sangat gampang Strumming-nya juga sangat gampang Sekarang yang termasuk part berikutnya Yaitu bridge-nya Sekarang gue langsung ajarin Bagian bridge-nya aja Chore-nya gampang Chore-nya F minor Terus E minor Terus A minor Terus G langsung ke C Terus F lagi Terus E Terus A minor Terus G minor Nah disini G minor Terus C Terus balik lagi ke A minor Yaitu part berikutnya Chore-nya gampang ya Cuman itu-itu aja diulang ya Cuman F E minor A minor G Terus C Terus F Terus E minor Terus A minor Terus G minor Terus C Terus balik lagi ke seperti awal A minor Gitu ya gampang ya Strumming gimana? Strumming tetap sama seperti yang tadi Down aja semua ke bawah Sekarang gue langsung contohin aja Tambah lama-lama Sekarang kita langsung mulai Lihat down-nya ke bawah aja semua Gitu ya gampang ya Oh ya tadi Khusus G minor Kalau kalian gak bisa G minor yang seperti ini G Mi Mayor biasa Cuman jari Kelingking sama jari manisnya Naik ke senar dua Senar tiga Ini dia jadi G minor ya Gitu ya Chore-nya gampang Strumming-nya gampang Dan sekarang kita masuk Part berikutnya ya Itu Ref-nya Kalo ref-nya Ini Chore-nya masih sama Seperti yang tadi Semua seperti first A minor E minor Terus D minor Terus ke G Nah yang paling beda Itu adalah Strumming-nya Strumming-nya juga gampang Gak ribet Strumming-nya itu per chord Down 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 Up Terus pindah ke chord berikutnya Down 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 Up Terus Pindah ke chord berikutnya Down 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 Up Terus pindah ke chord berikutnya Jadi kalo digabung Itu seperti ini Gitu ya gampangnya Sekarang gue langsung Contohin aja Ref-nya Terus pindah ke chord berikutnya Pasal Terus pindah ke chord berikutnya Kembali ke chord berikutnya kita gampang ya Korea gampang straminya juga gampang dan paling juga cuman tiga first break amaref dan cornet itu aja diulang dan warna secukup itu tutorial lainnya semoga video ini bisa membakar semangat kalian untuk memulai main gitar jangan lupa semangat semangat tidur kalian ambil gitar kalian genjreng-genjreng gitar kalian kalau bukan sekarang kapan lagi like kalau kalian suka video ini jangan lupa juga subscribe komen dan share ke tangga teman atau keluarga kalian kasih tau ke mereka kalau ada posi gitar disini selamat mencoba selamat berlatih see you bye bye